Kalau byte tadi misalkan merepresentasikan A, merepresentasikan 1, kalau field itu gabungan dari mereka-mereka itu, jadi misalkan nama saya Rahmat, nah di dalam database Rahmat itu hitungannya 1 field, terus ada lagi namanya record, misalkan data saya ya Rahmat, ada Sulaiman, ada tanggal lahir, ada alamat, Nah, jadi gabungan beberapa field-field kayak gitu dijadikan 1, kalau di database kita sebutnya adalah record, nah kemudian ada file, file itu dari gabungan beberapa record, nah terakhir ada database, database itu sama-sama juga kumpulan dari beberapa file, misalkan tadi kan ada data saya, enggak usah, karena disini posisi saya dosen, jadi kan ada filenya dosen, Terus ada filenya mahasiswa, ada filenya jadwal, nah itu kalau dijadikan 1, dikumpulkan itu baru namanya database, mudah, gampang ini, database ini apa ya, pelajaran yang ngikutin kalian ke arah programnya itu kayak gimana, Objektif atau tujuan basis data, pertama itu kalau kita bisa di share basis data tujuannya 1, cepat ya, ya kan kalau orang pakai mail misalkan yang masih terarsip-terarsip di perpustakaan, dimana yang masih pakai kertas itu kan kalau mereka butuh kembali untuk lihat data mereka tuh kan masih butuh waktu lama ya, kalau jaman-jaman dulu kan sakit ke puskesmas kan bawa kartu apa sih rekam medisnya ya, nanti kan si petugas itu bakal nyari rekam medisnya lagi, nah itu kan butuh waktu yang lama, kalau di basis datakan kan enak, tinggal kontrol F namanya apa atau ada rumus pencarian yang lain dari si programmer kan enak, yang kedua ada space, nah tempat ya, kebayang gak berapa banyak tempat kalau kita itu mainnya kayak masih konvensional itu, masih arsip-arsip pakai kertas segala macem kan, oke, misalkan dia punya gedung banyak, tapi kebayang juga gak kalau udah 5 tahun, ternyata data itu numpuk, 1 lembar gak cukup, udah kertas buat kita, butuh 3 lembar, 1 orang berarti kan udah dikali 3 tempatnya, sedangkan kalau kita beralih ke basis data yang seperti ini kan, kita cukup menambah kos biaya, tapi tempat penyimpanan kecil, hanya berupa apa, hard disk doang, ketiga ada akurasi, nah akurasi disini maksudnya, kalau kita balik lagi ke rekam medis tadi, ada kemungkinan nama Rahmat Sulaiman yang pernah berobat di puskesmas tersebut itu lebih dari satu, ya gak? nah, takutnya nanti berdasarkan rekam medis itu kan dikasih obat yang sama, takutnya nanti dikasih obat yang sama, tapi orangnya beda, karena apa? karena Rahmat Sulaiman tadi berbeda, makanya disini dibuatkan basis data agar akurasinya memang bener, oh ternyata menyakit ini memang Rahmat Sulaiman yang ini, gitu, itu salah satu contohnya saja, ya, kemudian ada availability itu ketersediaan, kurang lebih sama ya, sama space dan akurasi ini, ada completeness, nah ini kelengkapan datanya itu sangat jauh berbeda ya, antara kalau kita pakai masih sistem pengarsipan sama basis data ini, jadi kalau ada, kalau di rekam medis itu kan misalkan ya ditulis ya, sakit perut, terus apa, pusing kepala, nah, harusnya itu kan tidak ditulis lagi ketika dia berobat 3 bulan lagi kan, nah, kalau disini, kalau completenessnya ini, kalau dia sudah ada data itu, dia gak masukkan lagi, cuma di tanggalnya aja dirubah, kurang lebih seperti itu, ada keamanan, oh jelas ya, kalau, kalau kita pakai yang manual tadi, yang masuk sistem pengarsipan tadi, kalau masalah keamanannya, ini deh kita ngomong buruknya deh, itu gedungnya kebakar gitu kan, habis berarti data semuanya, repot lagi berarti pegawainya segala macam, nah, kalau kita pakai yang manual tadi ini kan, banter-banter kalau terjadi apa kan, datanya masih ada, masih ada dalam bentuk digital, gitu, kemudian ada shareability, nah, kalau sekarang ini kan, makin hari makin canggih, apa kan, kalau misalkan si klinik ini, kerjasama dengan klinik ini, kerjasama dengan klinik ini, kan mungkin kan artinya kita bisa berobat ke klinik lain dengan keluhan yang sama, gitu kan, kebayang gak kalau ini hanya masih sebatas konvensional dan ansip, jadi kita itu berobatnya, misalkan ya, kliniknya ada di Pangkal Pinang, tapi kita lagi sakit di Sungai Liat, misalkan ya, datanya kan ada di Pangkal Pinang, apakah kita harus ke Pangkal Pinang dulu, atau nunggu orang Pangkal Pinang ngirim datanya ke Sungai Liat, kan gak, karena mereka masih manual ya, makanya disini kan kalau kita bicara database, kemudahannya sangat banyak, salah satunya bisa dibagikan gitu, Nah, ada SHBD, makanya jadinya SBDS itu pertama software ya, gak bisa kita menjalankan sebuah basis data itu, kalau tanpa software, pasti harus ada, minimal kan dari operating systemnya, terus pakai DBMSnya, misalkan access atau mysql, bagus-bagus kalau bisa pakai Oracle, hanya ada hardware, kalau kita pakai OS yang terbaru, misalkan apa, itu sebelum, tapi hardware kita gak mumpuni, support kan gak cocok juga, makanya ini ada ketertaitannya, yang kemudian itu ada B itu ada basis, terakhir ada D data, jadi makanya digabung semua jadi sistem basis data, jadi saya ini ya, kenapa saya bilang kayak gini, saya itu ngarepnya biar kalian itu bisa nyusun, dan mau apa sih ya, gak mengarang sih apa, membuat maksud sendiri dari penjelasan-penjelasan seperti ini, gak masih harus textbook, jadi kalian itu punya bahasa sendiri, jadi apa yang kalian pikirkan udah tulis aja, oh kata Pak Rahmat ada software, ada hardware, ada basis, ada data, nah kalian rangkailah itu, menjadi semua pengertian yang bisa dimaklumi, menjadi arti sebuah basis data, begitu kurang lebih, nah sistem basis data, ada hardware, utamanya itu ada komputer ya, bisa PC, kalau sekarang kan udah enak, ada laptop, udah seperangkat semua, terus ada memory, sekunder, online, dan offline, ada media, perangkat komunikasi, untuk sistem jaringan, kemudian ada apa, nah, ada sistem basis data, itu software, operating system, database, sama database management system, pertama OS, OS ini banyak ya, tapi kan karena kita masih baru, dan secara umum itu, kita pakai MS Windows ya, MS Windows itu jarang, Linux, unik, itu sama sebenarnya, satu turunan, Windows server itu, yang biasa dipakai di APM itu, DB database itu, terus ada DBMS, ini beberapa aplikasi, yang sederhana dipakai, di database management system ya, database management system, itu artinya aplikasi mengelah database, ada Foxbase, ada Airbase, ada Microsoft Ops, Access, ada Borlan, tapi karena saya ngambil simpelnya, biasanya saya pakai Access, walaupun kelemahannya, kalau kita pakai Access itu, memori kita jadi banyak, yang kompleks itu, ada SQL server, sama Oracle, SQL ini bagus, Oracle apalagi, nah, ada user, atau brainware ini, ada programmer aplikasi, ada end user, ada database administrator, eh, bukan, programmer aplikasi, ini dia yang, menggunakan, dan membuat aplikasi itu, kalau end user ini, pengguna-pengguna ini, pengguna-pengguna aplikasinya, kayak kita, misalkan kita nih, ditempatkan admin.tu sekolah, tugas kita mencari data, input data, apa segala macam, nah, itu masuk dalam kategori, end user-nya, terus ada database administrator, ini di atasnya, end user lagi, dia itu lebih kayak, misalkan, apa ya, kalau di bank itu, IT supportnya, apa, nah, berhubungan dengan database-nya, atau IT-IT lainnya, itu masuk dalam kategori, database administrator, karena masih pertemuan kedua, jadi tugasnya masih gampang, jadi enak dikerjainnya, kan, soalnya kan, yang seperti kita bahas kemarin, itu kan ada tiga tugas, yang harus kita laksanakan, nah, ini mungkin salah satu, pasannya saya kembali, untuk buka, ini, ini di, apa ya, kalian ambil handphone, sekarang kalian foto aja, dikumpulkan hari ini, sebelum jam 12, nanti saya buat, form tugasnya di sana, jadi kalian tinggal sisipkan, pakai word boleh, pakai, apa namanya, pdf juga boleh, nah, sembari kalian moto ini, ada pertanyaan gak, sekitar perkuliahan kita, yang memang, disengaja, menjadi singkat ini, halo, Halo